Intro Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat Pada pertemuan kita yang pertama di tahun baru ini Kita akan membahas tentang klasifikasi manusia Klasifikasi makhluk hidup yang akan kita bahas kali ini Yaitu tentang kingdom plantain Kingdom plantain ini yaitu kerajaan tumbuhan Sebenarnya tumbuhan itu tidak semuanya berwarna hijau, berdaun, berbatang, dan berakar Tumbuhan yang beraneka ragam ini Untuk mengenalnya dilakukan pengklasifikasi atau pengelompokan Untuk memudahkan mengenal tumbuhan yang beraneka ragam ini Dilakukan klasifikasi atau pengelompokan Sampai saat ini Para ahli mengelompokkan tumbuhan menjadi 4 divisio Yaitu divisio talopita yaitu tumbuhan bertalus Divisio brio pita atau tumbuhan lumut Divisio teridopita atau tumbuhan paku Dan divisio spermatopita atau tumbuhan berbicik Tetapi ada pula para ahli yang mengelompokkan makhluk hidup Berdasarkan ada atau tidak adanya pemburu angkut Berdasarkan ada atau tidak adanya pemburu angkut ini Tumbuhan dibagi menjadi 2 divisio Yaitu divisio talopita yaitu tumbuhan yang tak berpemburu angkut Yaitu tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya Misalnya lumut Dan tumbuhan tracheopita yaitu tumbuhan yang berpemburu angkut Yaitu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya Misalnya tumbuhan paku dan tumbuhan biji Yang pertama kita akan bahas yaitu divisio brio pita atau lumut Lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya Tetapi memiliki risoid Risoid ini menyerupai akar berwarna putih Benang-benang berwarna putih Fungsinya juga menyerupai akar Yaitu untuk melekat pada substrat dan sebagai alat untuk menyerap sathala dan air Ciri yang kedua yaitu memiliki klorofil Sehingga dapat berfotosintesis Ciri yang berikutnya Hidup di tempat lembab atau berair Atau juga gambut Sehingga tanaman ini dianggap sebagai tanaman peralihan Peralihan maksudnya Peralihan dari tumbuhan air menjadi tumbuhan darah Ciri yang berikutnya Memiliki perdiliran keturunan dalam siklus hidupnya Yaitu antara generasi gametovid Yaitu generasi yang menghasilkan sel kelamin Dan generasi sporovid Yaitu generasi yang menghasilkan spora Yang berikutnya Dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok Dua kelompok ini yaitu dua kelas Yaitu kelas pertama Lumut hati Disebut juga hepatise Dan lumut sejati Atau disebut juga musim Kalian bisa melihat gambar contoh dari lumut berikut ini Lumut hati Kelihatannya seperti hati Namanya juga lumut hati Dia tebal Kalian bisa lihat Mungkin kalian sudah pernah melihatnya Tetapi tidak tahu itu apa Sekarang kalian tahu Bisa lihat Yang berikutnya Lumut sejati Itu yang sering kita lihat Paling sering kita lihat di mana-mana Oke Sekarang Divisio yang kedua Yaitu Teridopita Yaitu Tumbuhan paku Tumbuhan paku Telah memiliki Akar Batang Dan daun Sejati Seperti Umumnya Tumbuhan tingkat tinggi yang lain Tetapi Tidak berbunga Akar dari Tumbuhan paku ini Berupa akar serabut Kemudian Batangnya Batang dari tumbuhan paku ini Umumnya ada di atas permukaan tanah Ada juga yang di bawah tanah Tetapi Tidak jelas Tidak jelas Jadi akarnya itu Mungkin kalian pernah Perhatikan Kalau melihat tanaman paku Ada yang menjalar di permukaan tanah Atau setelah kalian cabut Baru kelihatan Itulah batang sesungguhnya Yang kelihatan ke atas itu Itu adalah Tangkai daun Tumbuhan paku Memiliki Klorofil Dan membentuk Daun muda Yang menggulung Daun muda Yang menggulung ini Adalah ciri khas Dari tanaman paku Jadi hanya tanaman paku saja Yang memiliki Daun muda Yang menggulung Sementara tanaman lain Daun mudanya Atau bisa dibilang Tunasnya Langsung Tinggi Menonjol Oke Jadi hanya Tumbuhan paku saja Yang menggulung Daun mudanya Selanjutnya Pada daun dewasa Sering dijumpai Bintik-bintik Di belakang daunnya Ada bintik-bintik hitam Bintik-bintik hitam ini Adalah kotak spora Di dalam kotak spora ini Terdapat spora Ya Tetapi Sebenarnya Tidak semua daun Pada tanaman Paku ini Memiliki Bintik-bintik hitam tadi Ada daun yang Memiliki Bintik-bintik hitam tadi Tetapi Ada pula Daun yang tidak Memiliki Bintik-bintik Daun yang Tidak memiliki Bintik-bintik hitam tadi Yang tidak Memiliki kotak spora tadi Itu disebut Daun Steril Tumbuhan paku Ada yang hidup Di air Ada yang hidup Di tanah Ada pula Yang hidup Menempel Pada Tumbuhan lain Ini yang disebut Epifin Tumbuhan paku Dibagi lagi Menjadi Empat divisio Yang pertama Paku telanjang Kalian bisa lihat Di samping ini Paku telanjang ini Biasa juga disebut Sebagai Paku Purba Tidak berdaun Atau Berdaun kecil Ini disebut Silotum Nodum Disebut Silotum Nodum Paku yang kedua Yaitu Paku ekor kuda Batangnya Terdapat Di dalam tanah Cabangnya Berluas-luas Dan daun Fertil Menghasilkan Spora Disebut Disebut Equisetum Silvatikum Kalian bisa lihat Gambarnya Seperti apa Paku ekor kuda itu Paku yang ketiga Yaitu Paku kawat Paku kawat Tubuhnya Seperti rambut Atau kawat Dan memiliki Habitat Di daerah Pegunungan Contohnya Lycovidum Sernum Silahkan lihat Gambarnya Seperti apa Yang keempat Paku sejati Paku sejati ini Sorusnya Berkumpul Pada ujung Tepi Dan tersebar Di permukaan Daun Contohnya Adiatu Atau Kita kenal Dengan Supir Marsilea Atau Biasa juga Kita sebut Semandi Oke Untuk Mengetahui Lebih jauh Tentang materi Kita hari ini Pada pertemuan Kita hari ini Kalian bisa Mengerjakan Tugas Pada Google Classroom Dan Pada pertemuan Kita berikutnya Kita akan Membahas Khusus Tentang Spermatopita Atau Tumbuhan Berginci Oke Terima kasih Dan Salam